Untuk mengetahui informasi terkini di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat, kita bergabung dengan Prilia Karvalo dari sana. Ya, Lia, dari pantauan Anda sudah seperti apa nampak kawasan Gadok dan sekitarnya untuk siang ini? Ya, Cak, ada juga pepirsa kami pantau dari pagi tadi. Kawasan ataupun juga harus selalu lintas di kawasan Gadok, Jawa Barat, terutama jalur berujung Puncak. Ini masih terpantau ramai lancar, belum ada penumpukan ataupun juga kepadatan volume kendaraan yang terlihat. Antisipasi memang sudah dilakukan oleh Polres Bogor, terutama untuk kesatuan lalu lintas, bahkan sudah sejak dari jelang perayaan Natal. Dan sistem yang sama juga diterapkan pada saat hari ini ataupun juga jelang perayaan Puncak Malam Tahun Baru. Kami pantau memang masih terpantau ramai lancar. Pagi tadi, kabar hakam Polri, di mana Agus Andrianto bersama dengan Kakor Lantas Irjenpol Istiono meninjau secara langsung kawasan Gadok untuk melihat bagaimana arus lalu lintas di sekitar kawasan Gadok, terutama jalur menuju Puncak, setelah sebelumnya sudah melakukan pemantauan dari udara menggunakan helikopter. Hasil dari peninjauan tersebut dikatakan oleh kabar hakam Polri, Agus Andrianto, katanya adalah kawasan ini masih terpantau ramai lancar dan juga belum ada kepadatan. Dikarenakan memang masyarakat sudah lebih tahu sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk memilih jalur mana yang tepat dan juga waktu keberangkatan. Dan sehingga memang penerapan one way bisa dikatakan berhasil begitu, dikatakan pada hari ini memang kami pantau lalu lintas masih terpantau ramai lancar dan belum terjadi kepadatan. Memang penerapan one way ini akan dilakukan dikarenakan sudah berdasarkan evaluasi dari liburan-liburan beberapa tahun yang lalu, baik itu libur hari raya lebaran maupun juga di Natal beberapa waktu yang lalu, sehingga penerapan one way juga akan dilakukan untuk mengantisipasi kepadatan jelang malam perayaan puncak tahun baru. Di kawasan Gadok sendiri dari pagi untuk penerapan one way akan diberlakukan dari ke atas untuk arah atas menuju puncak dari pukul 7 pagi hingga pukul 12 siang. Lalu pada pukul 1 siang kendaraan dari atas akan diarahkan ke bawah ke Jakarta hingga pukul 4 sore. Namun untuk hari ini, Cakri dan juga pemirsa dari pagi tadi ini belum diberlakukan one way, dikarenakan memang kendaraan ataupun juga harus lalu lintas di sekitar kawasan Gadok dan juga menuju kawasan puncak ini masih terpantau ramai lancar dan juga belum ada kepadatan. Sehingga memang penerapan one way sendiri akan dilakukan secara situasional berdasarkan pantauan di lapangan. Cakri. Penerapan one way akan dilakukan situasional dan juga masyarakat ternyata yang sudah mengetahui informasi penutupan jalur sudah berangkat lebih dulu begitu ya. Lalu seperti apa yang Anda lihat di sana, antisipasi dari pengamanan dan juga apakah nanti akan ada rekayasa lintas untuk di kawasan Gadok dan sekitarnya jelang malam tahun baru nanti? Untuk pengamanan sendiri ini sudah disiapkan oleh pihak kepolisian ribuan petugas untuk menjaga setiap titik yang memang dirasa titik krusial terjadinya kemacetan jelang malam puncak perayaan tahun baru. Namun memang untuk pengamanan sendiri kemarin Kapolri, Idam Aziz ini sudah melakukan video conference kepada seluruh jajaran kepolisian di seluruh Indonesia, tidak hanya di Jakarta pastinya untuk mengamankan jalannya malam puncak perayaan tahun baru. Namun untuk di kawasan puncak sendiri memang pihak kepolisian mengerahkan personil yang lebih banyak dikarenakan memang untuk Ibu Kota sendiri menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan seperti teror dan juga bencana alam dikarenakan memang di Ibu Kota sendiri sedang memasuki musim penghujan. Namun memang untuk pengamanannya sendiri seperti saya sampaikan tadi memang sejumlah petugas kepolisian ini bisa dikatakan ratusan ini disiagakan untuk mengamankan kawasan-kawasan destinasi wisata dan juga sejumlah titik krusial terjadinya kemacetan. Hal ini juga langsung dipantau oleh Menteri Perhubungan Budi Karyasumari yang kemarin sudah melakukan kunjungan di kawasan Gadok dan juga di kawasan puncak untuk melihat bagaimana kesiapan dari petugas kepolisian untuk mengamankan baik itu harus lalu lintas dan juga mengamankan tempat-tempat wisata khususnya kawasan puncak yang nantinya akan digunakan masyarakat untuk menghabiskan waktu liburan mereka ataupun juga merayakan tahun baru. Menhub sendiri menitikberatkan bahwa petugas keamanan ini harus berjaga-jaga untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti teror dan juga bencana alam karena untuk mengamankan tempat wisata ini pastinya butuh petugas kepolisian yang lebih untuk mengamankan atau juga memberikan rasa kenyamanan bagi masyarakat untuk merayakan liburan mereka. Ada sejumlah titik-titik yang memang harus diperhatikan masyarakat untuk nantinya menghindari kemacetan di jalur utama di antaranya sepanjang malam tahun baru begitu di antaranya adalah Riung Gunung sampai dengan Batas Sianjur ini untuk kawasan Jawa Barat ada kedua di sepanjang jalur utama puncak dikarenakan banyak kendaraan yang akan berhenti untuk merayakan pergantian tahun baru. Ada juga di kawasan puncak sendiri akan diselenggarakan car free night ini akan diberlakukan sepanjang 22 km di mana sepanjang jalur tersebut akan dilakukan sterilisasi dan kendaraan roda 4 atau lebih dilarang melintas di sepanjang jalur yang diberlakukan car free night. Nantinya penutupan untuk car free night ini akan dimulai berlaku pada hari ini pada pukul 6 sore dan jalur akan mulai dibuka kembali pada hari Rabu tanggal 1 yakni pada pukul 6 pagi hari. Cakri, ya baik ya terima kasih untuk informasi lengkapnya dan juga bersama juru kamera Rianto Triutomo dari kawasan Gadok, Puncak, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali teman-teman.